Intro Sejak tahun 1967, konflik Israel dan Palestina tidak pernah usai. Hingga saat ini, masih banyak warga sipil Palestina yang harus merasakan kekejaman serta diskriminasi dari pihak Yerusalem. Mereka seperti tanpa henti dirundung pilu dengan jumlah korban genosida yang setiap harinya terus berjatuhan. Anehnya, meskipun dunia tahu semua itu adalah ulah Israel, namun tidak ada yang berani terang-terangan membela Palestina. Kira-kira inilah beberapa alasan mengapa Israel ditakuti dunia dan tidak ada yang bersedia melawannya. 1. Pasukan Pertahanan Tangguh dan Alutsista yang Canggih Pasukan Pertahanan Israel atau yang lebih dikenal dengan Israel Defense Force atau IDF merupakan kekuatan militer yang ada di Israel. Menurut Neraca Militer 2023, Institut Internasional untuk Studi Strategis Israel sendiri memiliki 169.500 personel militer aktif di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Paramiliter. Sebanyak 465.000 lainnya merupakan pasukan cadangan, sementara 8.000 lainnya merupakan bagian dari paramiliter. Kemudian, merujuk pada Global Firepower, Israel berada di urutan ke-18 sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Pada tahun 2023, negara ini bahkan menganggarkan 20.005 miliar dolar atau setara 320 triliun rupiah untuk melengkapi persenjataan mereka di bidang militer. Selain itu, Israel juga berhasil bertransformasi menjadi sebuah negara dengan industri pertahanan lokal yang sangat kuat. Israel mampu menghasilkan sistem senjata paling berteknologi maju yang dikagumi di seluruh dunia. Persediaan militer yang dimiliki pun mencakup pesawat tanpa awak, jet tempur F-15E Thunder, tank Merkava, kapal selam Dolphin, serta alut sista yang tercanggih di dunia. Di antaranya, sistem pertahanan rudal Iron Dome yang mampu mencegah dan menghancurkan roket, serta artileri dari jarak dekat yang ditembakkan ke Israel. Sistem pertahanan rudal Davis Sling yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak jauh, rudal jelajah sampai 300 km dan ancaman udara lainnya. F-35 Lightning II, jet tempur siluman multiperan generasi kelima, rudal nuklir Jericho III yang dilengkapi dengan bulu ledak nuklir, serta memiliki daya jelajah sampai 6.500 km. 2. Bersekutu dengan negara kuat Tepat sekali, pasukan militer Israel mendapatkan bantuan dari sejumlah negara. Sejak tahun 1951, Israel menjadi negara yang menerima bantuan ekonomi dan militer terbesar dari Amerika. Selama ini, Amerika telah menggelontorkan uang lebih dari 270 miliar dolar untuk sistem pertahanan rudal Israel. Selain Amerika, Inggris pun mendukung penuh serangan balasan yang diluncurkan Israel kepada Palestina, yang dianggap sesuai dengan hukum internasional. Pemerintah Inggris mengatakan siap mengirim bantuan jika Israel meminta bantuan mereka. Tidak hanya Amerika dan Inggris saja, Perancis juga masuk dalam daftar negara yang mendukung Israel dalam perangnya melawan Palestina, terutama pasukan Hamas. Sejumlah pasukan cadangan Israel Perancis menuju ke Tal Afid untuk bergabung dengan pasukan Israel lainnya melakukan serangan bersenjata. Dukungan yang sama terhadap Israel juga disampaikan oleh pemerintah Kanada dan Jerman. 3. Memicu Terjadinya Perang Dunia Ketiga Benar, kalian tidak salah dengar. Konflik antar Palestina dan Israel yang masih berlanjut hingga saat ini dapat memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Serangan Israel yang marah besar dengan serangan mengejutkan dari Hamas dibandingkan dengan serangan Jepang Kever Harlberg Amerika Serikat yang berhujung keterlibatan Washington di Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik Palestina-Israel sendiri merupakan salah satu pertikaian terpanjang dalam sejarah dan sangat rumit. Banyak variabel yang berkaitan dengan konflik ini. Ada yang menyebutkan karena sengketa lahan, konflik agama, dan keyakinan. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi apabila konflik Palestina-Israel semakin meluas, akan menjadi Perang Dunia Ketiga dan warga sipil lah yang paling merasakan dampaknya. Negara-negara tetangga seperti Mesir, Suria, Jordania, dan Lebanon pasti juga akan terkena dampak, baik berupa serangan di perbatasan atau arus pengungsi yang meningkat tajam. 4. Kepentingan keamanan sendiri Negara-negara tetangga Palestina seperti Mesir, Jordania, dan negara Arab lainnya lebih fokus pada menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah mereka sendiri daripada membantu Palestina. Mereka khawatir bahwa dukungan mereka terhadap Palestina atau konflik terbuka dengan Israel dapat mengganggu stabilitas regional dan mengancam keamanan negara serta rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, negara-negara tetangga Palestina berpikir dua kali untuk mengambil langkah angkat senjata melawan Israel. Terima kasih telah menonton!